Bantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih banyak dipilih oleh pemilih berpengalaman. Pemilih berpengalaman adalah mereka yang sudah mengikuti pemilu satu kali atau lebih. Hal itu tampak dalam survei Litbang Kompas pada Oktober 2022 di mana elektabilitas Anies dari pemilih yang sudah mengikuti pemilu satu kali berada di angka 17 persen. Sementara itu, dukungan Anies dari pemilih pemula hanya berada di angka 7,8 persen. Sedangkan Prabowo dipilih oleh 19,4 persen pemilih yang baru satu kali mengikuti pemilu. Prabowo juga mendapat dukungan 17,7 persen dari pemilih yang sudah berulang kali mengikuti pemilu. Namun, Prabowo hanya mendapatkan dukungan pemilih pemula sebesar 14 persen. Diketahui jajak pendapat berlangsung pada 24 September sampai 7 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka. Adapun, para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Dengan metode ini, survei memiliki tingkat kepercayaan 90 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen. Terima kasih telah menonton!